Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Miss Daer Jadi untuk kesempatan hari ini kita akan Ngebolang lagi ke sana tuh Di atas sana, ini kita juga di tempat Biasa ya Di pegunungan, karena Seperti yang sering saya Katakan kemarin tuh Kalau di kampung gak ada burung ya Kita pasti harus, kita harus Ke pegunungan, jadi Untuk saat ini kita berada di Di tempat yang Berbeda juga, karena kalau di tempat tempat Biasa kita akan memikat, burungnya gak bakalan Datang lagi ya, yang saya mau Ya itulah, begitulah yang saya mau Untuk memperlihatkan burung-burung Yang ada di pegunungan ya, karena Yang memikat disini tuh Jauh-jauh datang Kemari untuk memikat burung di pegunungan Yang tempat saya Tinggal ya, makanya saya Sering datang ke pegunungan untuk memikat Burung sucah hijau Dan burung sejenisnya ya Karena untuk memperlihatkan burung-burung Yang ada disini, kalaupun disini habitat Burung-burung cucah hijau sudah Agak kurang ya Nah, karena pemikat liar Sering datang ke sini Di saya bilang kemarin tuh Ada dua ekorannya sepedang tuh Udah ditembak satu Itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab Nah, makanya Kita harus menjaga Kelestarian alam kita Walaupun kita jauh-jauh datang dari kampung sana Ke pegunungan ya kan Untuk memperlihatkan burung-burung yang ada di pegunungan ya Karena Di saat kita ke gunung Untuk mencari keindahan pegunungan Kita gak bakalan lagi Menikmati Kicauan-kecohan burung Yang ada di pegunungan Makanya saya akan memikat burung Dan melepasnya kembali Biar Burung-burung yang ada disini Beranak-benak disini Nah, itulah Oke, yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Yang telah bergabung Terima kasih banyak Beribu terima kasih Dan sekarang kita Akan menjelajahi Ke arah sana tuh Kita belum naik ke situ Nah, itu Di dekat suara siamang itu Kita akan mencoba Lihat siamang ya Oke Kita lanjut aja bos Terima kasih ya Langsung Kita Jelajahi Jelajah Jelajah Nah, bos Di depan kita tuh Ada kayu paling besar Mungkin siamangnya ada disitu ya Itu kayu Bukan kan Itu pohon Menyeramkan juga ya Capek sekali bos Inilah perjuangan kita Kita Coba Cari keberadaan suara siamangnya Dimana ya Kita cari suara siamangnya dulu Ataupun Saya cari siamangnya dulu ya Siapa dahulu Kita bisa melihat siamang Dari Dari Jarak dekat Nah, itu Pohonnya Lupa gak Siamangnya dulu ya Siamangnya Siamangnya Ada di daerah situ ya Suara 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 Sucai Jum ini Ya Kalau bukan Sucai Jum ini Suara Apa ya Konin ya Siamangnya Siamangnya gak Gak ada suaranya lagi bos Kita lanjut lagi bos Bos ada Bekas Penjakan resah nih ya Nah Ini Dia Kayaknya ke Ke hutan sana ya Besar kali ini rusaknya bos Ini Ini Dapat jejak Terusah nih Jangan lewat sini bos Ini adalah bekasnya ini Kayaknya dia ini baru ya Bos ini Banyak lagi ni Banyak lagi ni Bukan serusan ni Dia masuk ke area sini kan bos Ya Masuk ke area sini bos Disini Terlihat banyak sekali ini Terusah Kayaknya masuk ke umari nih Di situ udah jurang ya Di depan nih Terus ini udah jurang bos Oh iya nih Ini kayaknya Masuk ke umari kan Ini Oke Oke Kayaknya lain kali ini Harus kita memikat rusak nih Kayaknya Ya Ya Tapi Kita pastikan waktunya dulu ya Biar Tidak Keburu-buru nanti ya Oke Kita akan coba memikat disini aja bos Kita akan coba memikat di area sini aja Ini belum pernah saya memikat disini Ya Ini Suasana pun ini habis hujan ya Ini habis hujan disini Makanya kita nggak bisa jauh-jauh ya Nanti nggak bisa pulang lagi bos Kita harus lihat di gunungan Takut ya Sendirian Oke Kita lanjut Untuk Apa namanya Oh iya Kemarin tuh ada yang Ada yang Komen juga ya Kenapa nggak Nggak Pakai ketapel aja bang Bukan kita nggak Pakai ketapel bos Mungkin ya Kalau dibikinnya sebentar ya Cuman males Bikinnya Enak kayak gini ya Kita nggak lempar tinggi-tinggi juga bos Lempar lelinya cuman Berapa meter gitu ya Kita lempar meter lah Ataupun 5 meter ya Ya Kitar 6 lah gitu ya Jadi Kita Pakai batu aja Kita Cari ranting kayu lu luas Yang bagus Untuk kita Memikat Cari rantingnya pun Rantingnya pun Lumayan lama ya cari ya 좋 Gentes 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 selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati